Intro Pentingnya morning ritual buat Ibu Susana sendiri itu apa Bu? Nah, morning ritual itu bisa mengasah kemampuan kita untuk tetap fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Intro Halo, apa kabar teman-teman penonton setia Lestari TV? Nggak terasa ya, untuk edisi Smart Family, Happy Family sudah mencapai episode ke-9. Kali ini kita akan membuatkan edisi khusus yang mereview episode 1 sampai 9 bersama narasumber kita Ibu Susana Chandra. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar Li, baik. Saya juga baik Ibu. Nah, karena Ibu kabarnya baik, saya juga baik. Teman-teman Lestari TV juga pasti kabarnya juga baik ya Bu ya. Kita akan mereview nih episode 1 sampai 9, Smart Family, Happy Family gitu Bu. Siap. Nah, sebelumnya kita minta nih buat teman-teman semua yang menonton Lestari TV pada hari ini untuk like, subscribe, dan share postingan yang ada di channel Lestari TV biar semua teman-teman yang nonton juga ikutan pinter gitu Bu. Nah, kita langsung aja nih Bu. Di episode yang pertama, Ibu membahas tentang morning ritual gitu kan. Morning ritual itu kalau yang saya tonton, Ibu sudah mempraktekannya di kehidupannya Ibu sehari-hari. Pentingnya morning ritual buat Ibu Susana sendiri itu apa Bu? Nge-review-nya gini ya, Reli. Hidup itu ada dua hal. Satu yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya nih, apakah hari ini kan hujan? Kita nggak tahu. Apakah hari ini kan panas? Kita nggak tahu. Apakah pas kita keluar rumah, tetangga kita akan tersenyum kepada kita? Kita juga nggak tahu. Apakah bos kamu lagi in a good mood? Atau tau-tau dateng-dateng ngasih tugas, ngomel-ngomel nggak keruan? Kita juga nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. That's beyond our control. Itu sesuatu yang nggak kita bisa kontrol. Tetapi ada satu lagi yang bisa kita kontrol nih, Li. Artinya kalau kita tahu nanti bakal hujan, kamu siapin payung. So, kamu kontrol, kamu punya payung. Jadi kalau kejadian yang tidak kita bisa kontrol kejadian, kita udah punya payungnya. Gitu kan? Nah, yang lain lagi yang bisa kita kontrol sebenarnya adalah diri kita. Morning ritual itu adalah kegiatan-kegiatan di pagi hari yang kita lakukan sebagai praktek untuk merekondisikan atau reconditioning kita supaya hari-hari itu kita bisa fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau yang tidak kita bisa kontrol, sudah lah, biarkan. Tetapi yang bisa kita kontrol, which is diri kita, itu yang kita lakukan reconditioning-nya. Nah, morning ritual itu bisa mengasah kemampuan kita untuk tetap fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Itu sih ceritanya, Li. Poinnya itu berarti, Bu, ya? Nah, poinnya itu. Nah, itu kan ada yang namanya set. Set timing dulu nih. Jadi gini, kebanyakan kita itu senangnya hidup di sesuatu yang ala-ala. Nah, contoh, kenapa sih takut banget naik timbangan? Iya kan? Mengukur kita berat badan kita pagi hari itu kayaknya kok males takut. Iya. Karena lebih baik tidak tahu dibandingkan tahu ternyata dia naik 1 kilo gitu kan. Nah, manusia itu terbiasa seperti itu. Tetapi bayangkan, kalau yang kita mau tuju aja kita nggak tahu sekarang ini kita ada di mana, otomatis kalau mulai, biasanya ngomong gini aja, oh saya mau turunin berat badan 3 kilo gitu kan. Tapi sebenarnya dia mau naik, sekarang tuh titik poinnya di mana aja nggak berani. Iya kan? Gimana bisa tercapai? Nah, tujuannya pagi-pagi, apapun juga ya, saya nggak bilang cuma berat badan, saya bilang semuanya. Misalkan pagi ini mau, oh hari ini saya mau mulai eksersis gitu kan ya. Tapi terus ada aja dah alasannya, dia nggak mau setting poin ini. Sebenarnya apa? Mau dua hari sekali, tiga hari sekali, empat hari sekali, you set the time. Sekarang kayak gimana posisinya? Kalau, ya kalau ini saya akan ini, kalau ini saya akan ini. Nah, jadi setnya itu hilang. Bayangkan kalau titik poin awalnya aja nggak ada, mau kemananya pasti nggak akan tercapai kan? Ibaratnya kita mau berangkat kemana nih, tapi kita set dari mana gitu ya? Tuh, betul. Karena itu, orang senangnya lebih baik tidak tahu. Daripada tahu tapi malah pusing gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik kita tahu posisi kita di mana supaya justru tujuan kita di depan lebih kelihatan. Bener nggak sih, Bu? Absolutely, absolutely. Ngomong-ngomong soal kontrol nih, Bu. Nah, di episode kedua, Ibu ngebahas tentang ibu rumah tangga atau istri ini adalah CFO-nya dari rumah tangga gitu, Bu ya. Nah, kenapa Ibu mengangkat highlight-nya lebih tentang keuangan rumah tangga? Nah, problemnya adalah gini, challenge-nya, tidak semua orang itu mengerti masalah finance, ya kan? Jadi, saya bilang kenapa seorang ibu rumah tangga itu safe? Oh, karena biasanya keputusan-keputusan di dalam rumah tangga itu dipegang sama si ibu. Walaupun ibu itu belum tentu tahu mengenai finance, ya kan? Jadi, tahu-tahu aja lah. Secara teori dia tidak tahu. Tetapi, yang biasanya ambil keputusan atau segala macam berhubungan dengan rumah tangga itu biasanya si ibu. Challenge-nya adalah banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu how to manage the cash flow juga. Saya selalu bilang, cash flow itu di bisnis maupun di rumah tangga sama, Li. Kayak high blood pressure, kayak tekanan darah, ya. Kalau terlalu tinggi, dia akan bisa mematikan. Silent killer, ya Bu? Child silent killer, ya Bu. Nah, tugasnya kita di rumah itu ya menjaga supaya stabilitasnya tetap bagus, bisa dikontrol. Nah, apakah seorang ayah atau seorang ibu ataupun seorang laki dan perempuan yang benar-benar nanti ngurusnya, itu nanti tergantung siapa nih? Kalau suaminya lebih jago masalah finance, ngurusin yang lain-lainnya, oke lah. Tetapi, istri tidak boleh tidak tahu. Nah, kuncinya itu. Mereka berdua di dalam rumah tangga tidak boleh tidak tahu. Ataupun tidak mau tahu. Karena, berapa banyak income, berapa banyak pengeluaran, gaya hidup di mana, itu keduanya mesti tahu. Kalau enggak, suami ini, kalau masih PDKT mungkin enggak apa-apa ya? Kagak tahu ya? Tapi, biasanya kalau dari PDKT udah mulai korek-korek nih, udah mulai kepo-kepo gitu biasanya. Biasanya agak malu. Orang Indonesia itu kan agak tabu rasanya kalau ngomongin masalah uang. Iya kan? Banyak yang demikian. Nah, kalau dari awalnya sudah tidak mau bicara, bayangkan, itu belatnya, darahnya dari suatu rumah tangga. And then, satu sama lain tidak bicara. Ibunya masih continue dengan, let's say, hura-hura, atau bukan hura-hura lah, apa? Gaya hidup yang waktu masa layang, lajang ya? Lajang. Cicilan kreditnya masih... Nah, itu. Terus suaminya datang dengan certain income. Clash lah mereka. Gue dulu biasa seperti ini kok. Sekarang setelah mereka kok menjadi seperti ini gitu. Nah, penting sekali buat kita semua tahu, jadi sama-sama nih, check and recheck. Supaya balik tangan lagi tadi, jangan sampai tekanan darahnya terlalu tinggi. Karena banyak sekali ribut, cuma gegara duit. Duit ya, Bu. Bu, kalau di episode yang kedua itu kan, Ibu membahas juga tentang financial check-up itu wajib untuk dilakukan ya, Bu. Yaitu untuk yang sudah berumah tangga. Nah, tadi kan saya bahas nih, biasanya dari PDKT udah mulai saling korek nih kondisi keuangan masing-masing. Itu berarti perlu nggak sih menurut Ibu untuk financial check-up sebelum melangkah ke jenjang yang lebih lanjut? Ini siapa tahu penontonnya smart family, happy family ini kebanyakan yang belum berkeluarga justru, Bu. Saya pikir harus ada kedewasaan dari kedua pilihan pihak kalau udah mulai serius. Jadi kalau dulu, mungkin waktu awal-awal ya masih jaga image kan, makannya mungkin di tempat yang lebih mahal. Sekali-sekali nggak apa-apa gitu kan. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, balik lagi, income-nya cukup apa nggak? Saya bilang di episode itu juga bilang kan, kalau kamu mau di lifestyle tertentu, fine-fine aja gitu. Rumusnya cuma satu, bahwa income yang masuk itu lebih besar daripada income yang keluar. Jadi kalau mau menaikkan level of lifestyle, make sure itu adalah a fraction dari kenaikan income kita. Gampang kan teorinya? Prakteknya susah. Apalagi kalau lifestyle kita sudah di sini, income kita di sini, gegara biasa kan, nggak ada in credit card, nyicil, dan lain sebagainya. Itu akan lebih sulit. So, saya bilang come down to earth, hitung-hitung dululah, kemudian sesuaikan. Kalau nggak, ya bulan ke bulan ribut lah biasanya. Itu berarti nyambung juga sih soal instant gratification dan delay gratification itu ya Bu ya. Biasanya orang maunya gaya hidupnya udah cepat-cepat head on, tapi ternyata income-nya nggak sesuai kan kayak gitu Bu. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton, yang belum married, yang belum berkeluarga, terutama tuh financial check-up buat pasangannya, kalau udah mulai berkomitmen penting ya Bu ya. Yes, nggak usah jaim-jaim, karena pasti ketahuan kok. Karena nanti baik juga sih Bu untuk ke depannya ya Bu ya gitu. Oke, terus Bu tentang instant gratification, tadi nyambung juga sih soal gaya hidup itu, menurut Ibu gimana sih? Itu kan Ibu ada bahas tentang sisi negatif dan positif gitu kan. Sedangkan kalau saya nih, terutama di anak muda, generasi milenial lah katakan Bu ya, semua pengennya yang serba instant. Kadang mie instant aja masih harus dimasak dulu, sampai matang, kalau kecepatan juga kan nggak enak Bu gitu. Nah, itu gimana sih Bu sebenarnya? As much as we love sesuatu yang high tech, sesuatu yang instant, sekarang ada app, semuanya ada app-nya. Ya kan, sampai kita mesti delete aja app yang kita tidak butuhkan sekarang gitu kan. Butuh, baru pasang app-nya kan. Sebegitu instant-nya. One thing is a very good thing, jadi efisien, kesannya efisien. Lu duduk di rumah, deposito ya kan, order from home gitu kan, nah sorry diskon. Tetapi juga setelah itu kan, karena terbiasa tidak menunggu dan lain sebagainya, itu jadi orang tuh agak gerasa gerusuh ya. Kalau ada prosesnya ngejelimet, A, B, C, D, udah nggak sabar. Kita potong aja, dari A langsung ke D gitu ya Bu ya. Kalau perlu pencet satu button, beres semua kan. So, satu pihak, it is very efficient, tapi di lain pihak, itu tidak, banyak sekali meng-shortcut suatu proses pembelajaran. Banyak sekali, sekarang anak-anak muda, ini terutama ya, kalau maunya setelah selesai sekolah, langsung dapat pekerjaan yang bagus, setelah itu ganti mobil, setelah itu dia akan duduk di tepi pantai, dengan laptopnya, income terus masuk ke moga-moga dalam US dollars, kan gitu. Dream job ya Bu ya itu ya. Jangan mau sih, kerja di pikir pantai gitu kan. Dan kita melihat banyak sih memang anak-anak muda sekarang, yang usia 25-30 tahun itu sudah sukses. Dan itu dijadikan telah ukur buat mereka. Yang ada adalah, rumusnya sebenarnya sama, expertise itu tidak ada shortcutnya. Menjadi seorang expert, tidak ada shortcutnya, tidak ada appnya. Menjadi orang sukses, itu tidak ada appnya juga. So, ada proses yang mesti kita lalui. Karena tidak terbiasa menunggu, tidak terbiasa menjalani proses yang kadang-kadang jelimet, yang ada adalah mereka gak panggivap. Kan sering kita dengar, kalau anak sekarang katanya kurang tough. Anak sekarang itu maunya kerja enak gaji gede, kan gitu. Anak sekarang itu gak tahan banting. Sering dengar gitu kan? Sering banget. Sering dengar. Sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman, bukannya mereka tidak tahan banting, atau tidak selalu gerasa gerusu, tetapi karena situasi mereka dari kecil, sampai usia mereka bekerja, itu segala sesuatu itu lebih gampang. Kalau kita bicara sama papa saya, yang pernah hidup di zaman perang, dia akan tahu, berasa saja susah. Susu susah. Jadi mereka mengalami masa-masa, di mana mereka harus sangat tough. Sangat tough gitu kan? Hanya untuk sepiring nasi. Kita sekarang gak makan nasi kan? Nasi dikurang-kurangin, karena itu katanya karbohidrat yang gak bagus, kan gitu. So, zamannya berbeda. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi bukannya kita tidak pro-teknologi, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang itu menjadi tough, orang itu menjadi gigih, orang itu menjadi extraordinary, karena pressure-pressure yang mereka hadapi, untuk mencapai hal tersebut gitu loh. Gimana sih caranya supaya mereka melihat uang itu sebagai sesuatu yang bisa buat berderma, bisa buat jalan-jalan, bisa buat investment, bisa buat tabungan, dan lain sebagainya. selamat menikmati. Terima kasih.